Sejak beberapa bulan terakhir selama tahun 2019 ini, sejumlah warga di Kabupaten Trenggalek dinyatakan menderita hepatitis, baik hepatitis A, hepatitis B, maupun hepatitis C. Beberapa penderita tersebut ada yang dinyatakan sudah sembuh, dan beberapa lainnya masih menjalani perawatan medis. Pada pertengahan tahun 2019 ini, belasan warga di Kabupaten Trenggalek dinyatakan positif menderita hepatitis A. Dari belasan pasien tersebut dirawat di puskesmas terdekat, dan lima lainnya sempat dirawat di RSUD Dr. Sudamot Trenggalek. Meski demikian, selang beberapa waktu tiga pasien yang dirawat di RSUD juga sudah diperbolehkan pulang. Begini, kalau ini diduga warga kita ada yang beranjang sana, di sana sehingga saat ini dirawat di puskesmas yang terdekat, dan mereka diharapkan sampai sembuh total. Jadi jangan sampai hal ini nanti akan menimbulkan tersebar di warga yang lainnya. Humas RSUD Dr. Sudamot Trenggalek Sujono mengatakan, belasan pasien yang dirawat di puskesmas tersebut tiga pasien dirawat di puskesmas pandean, tiga pasien dirawat di puskesmas dongko, satu pasien di puskesmas bodak, dua pasien di puskesmas panggul, satu pasien di puskesmas pulik, dan satu pasien dirawat di puskesmas pogalan. Jadi rumah sakit sebagai jejaring kerja dari puskesmas, kita sudah menyiapkan, mengantisipasi, jika ada pasien kiriman dari panggul atau dongko, sudah kita lakukan untuk segera dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, sehingga kita bisa memastikan pasien ini hepatitis A, dan akan dilakukan prosedur perawatan dan pengobatan pasien infeksi. Sujono juga menambahkan, untuk mengantisipasi terjadinya penularan hepatitis A ke olang lain, pihaknya juga menghimbau agar masyarakat menjaga kebersihannya, baik kebersihan makanan maupun lingkungan. Sementara itu, sejumlah pasien yang dinyatakan positif hepatitis, juga mendapatkan penanganan khusus dari petugas kesehatan. Terima kasih telah menonton!